Jadi, saya ijem menyampaikan dua hal ya, karena menurut saya nomor dua, kita juga sedang berjuang untuk memenangkan nomor dua ya. Hal yang pertama yang saya sampaikan bahwa ada perubahan atau transformasi sosial, di mana sekarang ini peran anak muda punya peluang yang sangat besar. Dengan kondisi bonus demografi yang ada, mungkin tadi Pak Iman juga sudah menyinggung, maka piramida struktur kependudukan kita nanti akan didominasi oleh anak muda. Mudah saja tidak cukup, tapi mudah dan menonjol ya di poin satu ini. Menonjol di mana? Di bidang yang memang bisa. Nah, paling enak, teman-teman sekalian, kita harus punya peta diri, di mana titik kita utama. Seorang Andrea Hirata, kalau dia tidak berani mengambil keputusan, sekarang ini Andrea Hirata akan tetap jadi pegawai telekom, umur lima puluhan, agak terbungkuk-bungkuk, kepalanya kotak, kerja di depan komputer, seven to five. Tapi dia ambil keberanian untuk berputar ulang, mendefinisikan ulang dirinya, ketika novela sekarang pelakinya, tahu kalau cerita beli sekarang itu bukan dikirim sama si Andrea, temannya wajar 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 wajar, dikirim sama temannya. Sekarang sudah dua beras juta COVID tercetak, belum banyakannya. Dan sudah ditemukan ke-38 bahasa. Karena apa? Dia ketemu passion ya, dia ketemu cinta ya, dia ketemu titik ya. Nah, karena itu mudah saja kurang. Poin kedua ini Be a fast learner Jadilah pembelajar yang cepat Belajar paling baik Sudah terbukti Ini learning by doing Terjun langsung Sekarang ini Salah satu Kurikulum yang sedang berkembang Singapura sudah menerapkan kurikulum ini Namanya BBL Problem Based Learning Ada masalah Kita kerjain padang-padang Sekarang belajarnya tidak belajar fisika Matematika Aeronautika sendiri Oke kita punya projek Kalau Indonesia Masukanya anak-anak kecil Gede mau jadi apa Jadi apa gede Doktor, insinyur Kalau di luar pertanyaannya Mau bikin apa Enggak, nampak gede Umur 12 tahun sudah bisa bikin Sekarang banyak sekali Para inventor Umur belasannya Dan besar-besar semuanya Kenapa? Karena tadi Sekarang Kurikulumnya Problem Based Learning Ini ada masalah Oke kita mau bikin pesawat Gimana caranya? Alhamdulillah Belajar fisika Belajar energetika Belajar metalurgi Belajar semua Cek, terimu-muku, dikumpulin Buat perhitungan Ketemu GK tidak besar Karena jumlah Tapi GK besar Karena anggotanya Mudah dan menonjol Betul? Yang kedua Dia besar juga Kalau dia berani Untuk terjun langsung Ke lapangan Learning by Terima kasih telah Terima kasih telah